Hai main di kandangnya pemula guys kita ini nampaknya serius betul ini nampaknya ini ya oh serius betul ini senyum gak tanggung-tanggung permanen sekalian ini nggak papa sembari sama-sama belajar kan pokoknya intinya kalau ternak itu semangat tuh lah kalau loyo habis tuh lah sudah dikasih batu jangan deket lampu aku mudah manas deh awas cepet aman minum enggak dil akan minum dia nyemplung sama kaki-kakinya makanya tadi dibilangi harus pakai krikil tujuannya krikil kan seperti itu biar tidak basah kalau basah waduh mandi tengah malam kalau mandi basah mandi junuk tak masalah ini kalau puyuh mandi malam habis itu kan enak kalau ada krikilnya dia minum itu dari celah-celah batu itu cuman ini tinggalannya nih masih numpuk di bawah lampu nih lah coba di anu steker tembak tak ada ya pakai steker tembak kan enak jeledek 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 gitu ini nanti harus diintai pakai steker tembak ini harus ditutup ini pakai anu weh basing lah yang penting yang penting enggak ini weh jepit weh jepit weh jepit ke situ yang penting depannya ini tertutup jangan kena angin nanti biar dia nyebar coba kita tutup jarak berapa menit nanti kita intai nyebar gak dia kalau dia masih di bawah lampu waduh besok pagi um informasikan di musola innalilahi takutnya disitu nanti nah udah nggak apa-apa kayak gini ada celah dikit nggak apa-apa nah coba oh nggak apa-apa nanti takutnya nah coba nanti dia nyebar apa enggak gitu kalau nanti dia nggak nyebar tambah bola lampu hangatnya kurang karena dia mencari hangat karena ini kan baru keluar dari penetasan Hai mustinya suhu disini ini masih di sekitar 37 37 atau 36 Hai kalau nanti lima hari kedepan suhunya baru dikurangi 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 gitu ini kita mengintai guys Oh ini untuk petelornya ya untuk petelornya belum pernah main ke kandang ya belum ya ini disini tiga senti nanti masuk kesininya umur-umur 30-an lah kira-kira besar ini sebenarnya kalau menurut saya sih ini pakai kawat yang 34 itu yang agak besar lagi ya agak besar lagi jadi kepalanya dia langsung ke situ langsung ke situ terus ini masangnya dari dalam dari dalam sebelum atapnya dipasang gitu dari dalam terus nanti air minumnya itu bisa di sini nah numpang di sini umpang di sini pun bisa gitu sini kita kasih triplek ya dari sininya kita kasih triplek kesini karena ini kan posisinya kan yang ini kan di dalam kalau ini posisinya di dalam di sini kita kasih papan nah lurus kayak gini untuk naruh air minumnya tadi jatuhnya air minum itu gini dia di sini nah disitu dia posisinya gitu sebenarnya mau dibuat posisi kayak gini bisa juga yang situ dipotong di lubang-lubangi gitu ini payah dia kayak gini dia cari minumnya itu payah atau dilubangi segi cuman kalau bisa ya dari dalam ya atau dilubangi empat di sini nih nah gitu pas untuk kepala dia main yang lebih bagus sih dibeli yang ukuran tiga perempat kalau enggak salah ada di yang besar di bawahnya ada ini setengah dia juga eh apa ya Hai pengen kalau masanya dari dalam masih ada celah dia bisa keluar minumnya jadi minum ke sini itu enggak enggak kesempitan itu air minum tadi kan nopang di sini minum di sini nah terus ini 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 dirubah ini besok ini ini jangan jangan yang keras ini ini kalau puyuhnya terkejut dia nyundul habis kepalanya pecah kepalanya bisa dia gege rotak bisa-bisa nih bahannya di sini kalau mau simpelnya nanti saya kasih nomor HP nya kalau mau beli karungnya karung pet shop tuh makan kucing tuh kan itu bahannya agak plastik kan tahan nah di bentang weh di sini jadi enggak usah triplek enggak usah ini ini terlalu keras ini puyuhnya kalau terkejut dia nyundul dia mau terbang lho habis ini nanti kepalanya Hai yang enggak papa ini untuk pembelajaran lagi kan nanti supaya enggak enggak terlalu ini enggak terlalu fatal kan takutnya nanti terlalu fatal kan ini kalau bisa diganti ini mumpung belum telanjur daripada nanti puyuhnya pada stress repot nah terus ini ini kalau bisa dipotong jadi pisah-pisah ini dipotong jadi pisah-pisah tujuannya apa kawat ini enggak tahan lama jebol kecuali kalau belinya langsung baja ringan itu yang baja ada tuh yang baja tuh kalau enggak salah segulung itu 350 dia putih tapi dia galvanis dia itu ada tuh kalau ini nanti enggak sampai setahun biasanya jebol kalau mau agak awet biasanya disini saya lapisi bambu atau kayu-kayu yang di mana tuh tukang-tukang buat gongsen jendela itu kan biasanya ada tuh yang tipis-tipis itu nah itu untuk sepong kayu bekas sepong itu kan di kesinikan itu enggak papa tujuannya kalau ini potong kan nanti satu tingkat ini bisa diangkat bisa diangkat ketika lantainya rusak kita ngerehabnya enak ini nanti coba coba kira-kira kalau ini misalkan ini sudah tersusun mati semuanya kayu satu kayak gini ketika disini nanti atau di tengah-tengah ini kawatnya jebol bingung kita mau beneri sedangkan di bawah ada isinya di atas ada isinya gitu ya enggak apa-apa untuk pembelajaran biar supaya enggak terjadi kesalahan yang betul-betul itu apa namanya berpengaruh gitu lah kita lah muda lah capek tahu-tahu hasilnya enggak efektif kan nanti kita bisa kan enggak ini juga ketemunya tuh enggak enak juga nanti kalau bisa kan yang enak nanti ketemunya biasa aku dulu baru-baru berapa kali ngerehab kandang itu enggak ketemu akal iya ketemu akal ya di akhir-akhir inilah seringkali main ke tempat kawan lihat tempat kawan itu kalau ini dibeli yang artopik artopik itu yang wadah pakan artopik yang lubang enam ada lubang tujuh ada itu beli di online ya plastik yang pasti permanen dia topik namanya ya artopik itu kalau enggak salah satunya itu sekitar dua puluhan ribu lah cuman Oh ada pakan itu ya tergantung lubang kalau yang lubangnya enam berapa kemarin saya beli 18 apa ya kita itu kalau di kawan-kawan itu masih ada yang jual nanti coba di lobby di grup kan kayak mana itu yang bekas kan cuman itu tadi saran saya kalau bekas kalau dateng bahaya cuci bersihnya jangan sampai enggak ini kan Hai selamat menikmati